Harga cabai di Kabupaten Seragen saat akhir tahun melambung hingga Rp90.000 per kilogram. Adanya lonjakan tersebut berdampak pada para pedagang kuliner yang menyajikan menu-menu pedas, seperti warung makan Botomercon Bahwiro yang legendaris di Seragen. Dikutip dari TribunSolo.com, warung makan Botomercon Bahwiro terkenal dengan kepedasannya selama puluhan tahun. Pemilik warung, Mujiono, mengungkapkan harga cabai yang naik turun baginya sudah biasa. Meski harga cabai naik, Mujiono memilih untuk tidak menaikkan harga Botomerconnya. Namun, agar tidak merugi, ia mensiasati dengan membuat kuah Botomercon menjadi lebih encer. Padahal biasanya ia membuat Botomercon yang kental dengan tumbukan cabai yang melimpah. Sehingga saat bungkusnya dibuka, aroma pedas dari Botomercon langsung tercium. Menurutnya, dengan siasat itulah Botomercon, warung Bahwiro tak ditinggalkan oleh pelanggannya. Ia mengaku meski kuah Botomercon dibuat lebih encer dari biasanya, pelanggan yang membeli tidak ada yang protes. Hanya saja beberapa ada yang mengatakan sembari bercanda bahwa cita rasa Botomercon saat ini kurang terasa pedas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!